Ini penjelasan keterkaitan Rusia dan bangsa Rum di akhir jaman. Ini penjelasan keterkaitan Rusia dan bangsa Rum di akhir jaman. Rusia dikaitkan dengan bangsa Rum mencuat ketika perang antara Rusia dan Ukraina meletus. Salah satu yang juga mencuri perhatian adalah tentara muslim Chetnya yang ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Perlu diketahui, negara Chetnya sendiri memiliki 95 persen penduduk muslim. Melihat dari fenomena ini lantas banyak yang mengaitkan dengan peristiwa akhir jaman, menurut ajaran Islam. Ramzan Kadyrov, Presiden Chetnya, memerintahkan pengiriman 12.000 pasukan ke Ukraina. Presiden Chetnya yang mendukung langkah Rusia untuk menyerang Ukraina, Ramzan Kadyrov, lahir di Centro-Ichnya tanggal 5 Oktober 1986. Tidak hanya dikenal berani, Presiden Chetnya, Ramzan Kadyrov adalah sosok yang sangat teguh dalam ketaatan menjalankan syariat Islam. Di bawah kepemimpinannya, Ramzan Kadyrov memberi dukungan penuh kepada muslimah yang ingin berhijab. Bahkan Ramzan Kadyrov melarang praktik perjudian dan minuman keras. Ketika terjadi penghinaan atas diri Nabi Muhammad SAW oleh kartunis Kirmak, Ramzan Kadyrov bereaksi sangat keras. Penyesalan lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Kamu akan berdamai dengan kaum rum dalam keadaan aman. Kemudian, kamu dan mereka akan memerangi satu musuh dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian, kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka, seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tangga salib serta berkata salib telah menang. Maka, marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu, ia mendorongnya dan jatuh atau meninggal. Pada waktu itu, orang-orang rum berkianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera. Di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah. Menurut Zulfan Aldila dari kanal Youtube Rabanians ID. Hadis ini juga ditulis oleh Ibnu Khasir dalam sebuah kitab. Hadis ini menjelaskan seolah umat Islam dan bangsa Rum. Satu saat akan melakukan sebuah perjanjian damai yang mana tujuannya untuk memerangi satu musuh. Dari sini banyak orang yang berpendapat bahwa Rusia adalah bangsa Rum yang dimaksud dalam hadis tersebut. Benarkah demikian? Zulfan mengatakan istilah Rum dalam bangsa Arab sudah dikenal sejak abad keempat Masei dan tertulis di Prasastinamara. Adapun istilah Rum di sini juga sesuai dengan Rum dalam Al-Quran. Khususnya dalam surat Arum. Yaitu sama-sama dipahami sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur itu terkenal pula dengan Kekaisaran Bizantium. Yang saat ini menjadi kawasan Turki usai ditaklukkan Muhammad Al-Fatih setelah ditaklukkan Bizantium. Tetap disebut sebagai Rum atau Rumelia berarti tanah Romawi secara geografis. Istilah Rum sangat lekat dengan konteks geografi dan politik. Hanya saja yang menjadi masalah adalah hadis yang kita sebut di awal agak menjadi kontradiksi kalau merujuk ke kondisi yang sekarang. Ujar Zulfan. Rusia dikaitkan dengan bangsa Rum mencuat ketika perang antara Rusia dan Ukraina meletus. Salah satu yang juga mencuri perhatian adalah tentara muslim Chetnya yang ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Perlu diketahui, negara Chetnya sendiri memiliki 95% penduduk muslim. Melihat dari fenomena ini lantas banyak yang mengaitkan dengan peristiwa akhir jaman, menurut ajaran Islam. Ramzan Kadyrov, Presiden Chetnya, memerintahkan pengiriman 12.000 pasukan ke Ukraina. Presiden Chetnya yang mendukung langkah Rusia untuk menyerang Ukraina, Ramzan Kadyrov, lahir di Centro-Ichnya tanggal 5 Oktober 1986. Tidak hanya dikenal berani, Presiden Chetnya, Ramzan Kadyrov adalah sosok yang sangat teguh dalam ketaatan menjalankan syariat Islam. Di bawah kepemimpinannya, Ramzan Kadyrov memberi dukungan penuh kepada muslima yang ingin berhijab. Bahkan Ramzan Kadyrov melarang praktek perjudian dan minuman keras. Ketika terjadi penghinaan atas diri Nabi Muhammad SAW oleh kartunis Kirmak, Ramzan Kadyrov bereaksi sangat keras. Penyesalan lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Kamu akan berdamai dengan kaum rum dalam keadaan aman. Kemudian, kamu dan mereka akan memberangi satu musuh dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian, kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka, seorang laki-laki dari kaum salib mengangkat tangga salib serta berkata salib telah menang. Maka, marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu, ia mendorongnya dan jatuh atau meninggal. Pada waktu itu, orang-orang rum berkianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera. Di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah. Menurut Zulfan Aldila dari kanal Youtube Rabanians ID. Hadis ini juga ditulis oleh Ibnu Kasir dalam sebuah kitab. Hadis ini menjelaskan seolah umat Islam dan bangsa Rum. Satu saat akan melakukan sebuah perjanjian damai yang mana tujuannya untuk memerangi satu musuh. Dari sini banyak orang yang berpendapat bahwa Rusia adalah bangsa Rum yang dimaksud dalam hadis tersebut. Benarkah demikian? Zulfan mengatakan istilah Rum dalam bangsa Arab sudah dikenal sejak abad keempat Masei dan tertulis di Prasastinamara. Adapun istilah Rum di sini juga sesuai dengan Rum dalam Al-Quran. Khususnya dalam surat Arum. Yaitu sama-sama dipahami sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur itu terkenal pula dengan Kekaisaran Bizantium. Yang saat ini menjadi kawasan Turki usai ditaklukkan Muhammad Al-Fatih setelah ditaklukkan Bizantium. Tetap disebut sebagai Rum atau Rumelia berarti tanah Romawi secara geografis. Istilah Rum sangat lekat dengan konteks geografi dan politik. Hanya saja yang menjadi masalah adalah hadis yang kita sebut di awal agak menjadi kontradiksi kalau merujuk ke kondisi yang sekarang. Ujar Zulfan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!